Beliau hanya mau saya kuliah di Uni Sula Bahkan untuk daftar negeri pun beliau tidak berkenan Jadi mungkin karena Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kiki Jumpa lagi di Dental Podcast FKG Uni Sula After You Listen Pada hari ini Kita akan kedatangan tamu spesial Tapi sebelumnya saya mengingatkan ke Sobat Kiki Pendaftaran FKG Uni Sula masih dibuka di gelombang ketiga Pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus Kita tunggu ya Sobat Kiki untuk pendaftarannya Baik, sekarang kita sapa dulu ya Beliau adalah Dr. Rizky Wahyu Beliau alumni dari FKG Uni Sula Angkatan 2013 Oke, baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Dr. Rizky Wahyu Waalaikumsalam Deliftia Halo Sobat Gigi Perkenalkan Nama saya Dr. Rizky Wahyu Lestari Suwarto Angkatan tahun 2013 Oke Oke, Dr. Rizky Apa namanya Setelah sekian lama nih dok Dr. Rizky kembali lagi ke FKG Uni Sula Gimana dok insightnya Lihat FKG Uni Sula ini Wah, awal saya parkir aja Sebelum parkir, saya baru masuk mau Ke arah FKG udah Wah, setinggi ini gedungnya ya Dan semegah itu FKG Uni Sula Saya mau parkir sampai Dimana ini parkirnya Kemudian Saya masuk Sangat takjub sih Karena ruangannya betul-betul Megah Bersih Dan Saya sempat lihat-lihat Memang Di sini Fasilitasnya sekarang Gak main-main Bagus banget Keren banget kan ya dok FKG Uni Sula Pantas banget nih Kalau akreditasnya Unggul dan tetap unggul Iya, tetap unggul ya dok Oke Dulu kita jadi penasaran nih Dulu kan Dr. Rizky juga alumni sini nih Betul Dulu kenapa kok bisa milih FKG Uni Sula dok Dulu kenapa bisa kuliah di sini FKG Uni Sula Awalnya Dulu saya kepikirannya Pengen jadi dokter umum Tetapi orang tua saya Ibu saya Itu mengarahkan Untuk masuk FKG aja gitu Awal itu sebelum ujian Saya sudah mengumpulkan nilai rapot Dan ikut jalur PMB Alhamdulillahnya sih Keterima waktu itu Jadi sebelum ujian Kita sudah Ada pengumuman Untuk keterima di FKG Uni Sula Kemudian Setelah ujian Dan ada SNMPTN Dan lain sebagainya Saya minta izin Untuk ke ibu saya Bu Saya coba ya Masuk FKG negeri Seperti itu Tapi ibu saya Tidak mengizinkan Jadi memang Beliau hanya mau Saya kuliah di Uni Sula Bahkan untuk daftar negeri pun Beliau tidak berkenan Jadi mungkin karena Uni Sula itu kan memang Sudah terkenal sekali Dengan kedokterannya Sudah sangat Bagus banget akreditasinya Kemudian sudah terkenal baik Jadi mungkin orang tua Sudah percaya banget Jadi hanya mau di FKG Uni Sula Keren ya dok ya Oke Dulu dokter Rizky Kesan-kesannya Waktu kuliah disini Gimana sih dok Waktu sarjana KUAS gitu Gimana sih dok Dulu Kalau Alhamdulillah Masuk sini sih Awal-awal Sebenarnya Nyaman-nyaman aja ya Kita awal itu Memang langsung Ketemu sama senior Benar-benar digembleng Diajarkan Sopan santun ya 5S 5S ya dok Betul Ingat-ingat 5S senyum Salam sapa Sopan santun Itu Ternyata Apa yang diberikan Oleh kakak tingkat kita Itu ternyata Berguna selama Pembelajaran kita 3,5 tahun Sarjana ya Dan hampir 2 tahun Koas itu Kita gunakan Jadi memang Kita di Unisula itu Selain Pendidikannya Memang baik Kita juga diajarkan Dari sisi ahlaknya ya Oke Dengan buddhai Iya buddhai Kita jadi Ya Alhamdulillah Dari dosen baik Lingkungan baik Senior Sangat membantu Apalagi fasilitasnya Kalau Unisula sih Saya rasa sudah Alhamdulillah selama saya kuliah disini Tidak menemui Kesulitan Atau kekurangan fasilitas Itu zaman dulu Iya Apalagi sekarang ya dok ya Itu sudah 11 tahun yang lalu Kalau sekarang Wah Lebih Top banget Top banget Top banget Unisula sekarang Oke Dulu Dokter Rizky itu kan Disclaimer dulu nih teman-teman Beliau ini dulu Selain studi juga Ada organisasi ya dok ya Organisator gitu loh ya dok ya Jadi dulu beliau itu Sebagai ketua BEM FKG Unisula juga loh Sobat Kiki gitu Dulu dokter Rizky Waktu kuliah di FKG Unisula Buat membagi studi Sama organisasinya Gimana sih dok Kan Ya susah ya dok Namanya FKG kan Kita sibuk juga Tapi kenapa dokter Rizky Bisa memilih Sebagai ketua BEM Juga akhirnya gitu Gimana dok Dulu Baik Kalau organisasi sendiri Saya rasa Karena saya memang Suka berkencipung ya Bukan hanya saya ini teman-teman Dek Liftya ini juga Dokter Liftya ini juga Organisasi dari awal Sampai akhir Bahkan sekarang juga meneruskan Menjadi dosen Di Sultan Agung ya Ini Saya rasa Karena kita Basicnya kita mungkin Suka bersosialisasi Suka berorganisasi Tidak bisa diem saja Jadinya Saya tidak merasa Organisasi itu sebuah beban Jadi Studi dan organisasi itu Berjalan bersamaan Dengan adanya Organisasi Seharusnya itu bisa Mempermudah kita Dalam melaksanakan Study Karena dalam Berorganisasi kita Banyak belajar Soft skill Yang otomatis Nantinya bisa menunjang Study kita Atau mungkin Nanti juga bisa Menunjang pekerjaan kita Jadi Ya memang Tergantung niatnya Aja ya Jadi kalau Saatnya kita Organisasi-organisasi Malamnya tetap kita Kewajiban untuk Study Belajar Ternyata Sebenarnya Organisasi itu justru Bukan Penghambat Penghambat Betul Aplikasi di kerja Waktu kerja Bisa tidak Diterapkan Untuk organisasi Sama studinya Selama di FHG Manisula Waktu dunia kerja Dr. Rizky Kalau Organisasi itu sendiri Otomatis Akan banyak membantu Baik Pada saat pencarian Ataupun saat Di pekerjaan Karena otomatis Kalau misalnya Kita banyak Relasi Seperti itu Baik dengan dosen Dengan rekan Di satu universitas Pasti akan Banyak membantu Bukan hanya Saat kerja Saat koas pun Kita akan jadi Banyak Pasien Banyak pasien Tidak kesulitan Kemudian saat Di dunia kerja Ini kebetulan Saya pun Bekerja itu juga Karena mungkin Sudah terbiasa Bertemu dengan banyak Orang Seperti itu Sudah ditawari Sebelum saya Lulus Sumpah dokter Jadi sudah ada Dok silahkan Kerja Jadi Memang Organisasi itu Sangat Membantu Apalagi Dalam dunia kerja Kita itu Diputuhkan sebagai Seorang dokter Tidak hanya Hard skill Tidak hanya Kemampuan kita Sebagai seorang dokter Tapi Seni komunikasi Dengan pasien itu Sangat diperlukan Kadang pasien Kita belum Obati Tapi karena melihat Kita Gestur kita Komunikasi kita Pasien sudah Merasa Ayem Sembuh dulu Sembuh duluan Iya Betul Kalau boleh tahu Diceritakan sedikit dok Dokter Rizky sekarang Bekerja di mana nih dok Oke Kalau untuk saat ini Saya memang Yang namanya dokter Biasanya kita jarang ya Hanya bekerja di satu tempat Di lulusan Uni Sula Alhamdulillahnya Untuk saat ini Saya menjadi ASN Atau PNS Di Pemerintah Kota Semarang Saya penempatan di Puskes Mas Bululor Semarang Utara Selain itu juga Saya bekerja di klinik Dan praktek pribadi Berarti Sebagai ASN ya dok Susah gak sih dok Cari kerja selama Setelah lulus gitu Kenapa dokter Rizky Kok akhirnya Di ASN gitu dok Kalau untuk kesulitan Mencari kerja Sebenernya Alhamdulillah Saya gak ngerasain itu Dan selama saya Lulus sampai sekarang Adik-adik saya pun Yang dari FKG Uni Sula Insya Allah Saya tidak temukan Yang mengalami Kesulitan pekerjaan Karena Memang yang saya ceritakan tadi Sebelum saya Lulus Saya sudah dapat tawaran Demikian pula Setelahnya Di praktek-praktek berikutnya Karena ya memang tadi ya Ada Organisasi Dan lain sebagainya Jadi kita memudahkan Kita saat Tawaran-tawaran kerjaan Itu pasti berdatangan Seperti itu Dan Kalau untuk adik-adik Jangan takut Karena kita juga kan Sudah punya Kagi Sula Alumni Ikatan alumni ya Kedekteran Gigi Uni Sula Kagi Sula Jadi begitu adik-adik Lulus Belum internship itu Langsung kita masukkan Ke grup Itu sebagai sarana Informasi Bertukar pengalaman Untuk adik-adik Seperti itu Nanti setelah selesai internship Disitu banyak Lawangan pekerjaan Apalagi kan Senior-senior kita Untuk saat ini Sudah banyak banget Entrepreneurship ya Di dokter gigi Punya banyak klinik Ada rumah sakit juga Betul Jadi disitu Insya Allah Dari alumni-alumni kita Banyak yang terserap Jadi Sejauh ini Saya bahkan Belum tahu Kalau ada alumni kita Yang kesulitan Mencari pekerjaan Seperti itu Jadinya Jangan sampai Teman-teman Berkecil hati Iya Berkecil hati Maksudnya Lulus mau ngapain Jangan khawatir Insya Allah Banyak sekali Saya mau nanya nih Kira-kira Dik liftnya Pernah tahu gak sih Lulusan alumni FKG Uni Sula Yang kesulitan Cari kerjaan Selama ini Gak ada Mungkin kita nunggu Paling satu bulan Gak ada Tiba-tiba Udah langsung aja Beberapa Tawaran kerja Karena memang FKG Uni Sula Ini kan merupakan Salah satu Fakultas yang Tertua juga Di Jawa Tengah Alumni terbanyak Di Jawa Tengah Jadi Alhamdulillahnya Banyak channel-channel Kemudian Apalagi apabila Adik-adik nih Yang baru lulus tuh Punya soft skill Punya ilmu Dan kelebihan-kelebihan Pasti Akan cepat banget Terserap Jangan takut Jangan takut Karena Alunik kita juga ada Di mana-mana ya dok Selain memang Kerja di klinik rumah sakit Juga ada yang spesialis juga ya dok Ada yang dok pol Ada dok mil Kemudian hampir Sekolah spesialis-spesialis itu Insya Allah Ada ya Ada ya dari kita Terus disclaimer teman-teman Kemarin Kak Gisula juga mengadakan ini ya dok Seminar Seminar Tin Kage Oh iya betul Tin Kage ya Dimana kita bisa belajar bareng Dan bisa reuni bareng ya dok ya Ada galadinar juga gitu Tin Kage itu yang spesial Itu ini kebetulan kami berdua ini Anggotanya ya Tin Kage ya Jadi yang spesial dari Tin Kage ini Karena Tin Kage itu sudah tidak memanggil Pembicara dari luar Ya jadi pembicaranya Kita sendiri Dari kita untuk kita Pembicaranya alumni Baik yang sudah spesialis Maupun yang sudah S2 Seperti itu Betul ya dok ya Ini depan saya nih juga Insya Allah nih Udah gak S2 lagi nih Mau lanjut S3 juga Insya Allah Amin Semoga nanti kabar baik Buat kita semua Jadi untuk adik-adik Sobat Gigi Jangan lupa untuk Mendaftar di FKG Unisula Pokoknya jangan Sampai ragu ya dok ya Karena alumni-alumuninya Juga bisa bekerja di berbagai Tempat, berbagai institusi juga ya dok ya Karena FKG Unisula juga Masih membuka gelombang ketiga nih dok Sampai dengan Agustus nanti May sampai dengan Agustus Jadi jangan ketinggalan ya teman-teman Kita tunggu sebagai Bagian dari keluarga FKG Unisula Oke dok Rizky mungkin Sekian dulu ya dok Untuk sharing-sharingnya Hari ini gitu Baik Kita tutup dulu ya Terima kasih banyak Sobat Gigi Dan telepodcast FKG Unisula After you listen New Insight Oke baik Kita tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik selamat menikmati